Tapi gini aja, ini juga ada yang orang yang hebat lagi loh. Iya, bener. Ini hebat lagi sosoknya, beliau juga dengan segala keterbatasannya, tapi tetap bisa melakukan hal yang di luar batas. Oke, ini katanya adalah disebut Duta Divabel. Yuk kita sambut, ini dia Aldi. Yo! Yo, Fadli. Aldi. Asa. Halo. Kenapa? Aldi. Halo, apa? Halo. 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 Aldi. Silahkan, silahkan, Aldi. Wah, hari ini bintang tamu kita orang-orang yang hebat. Hebat lho, ini lho. Silahkan, silahkan. Silahkan, silahkan. Ini lho, ini lho. Silahkan, silahkan. Ini lho, ini lho. Ini lho. Mas Awin Suib ini adalah sahabatnya Aldi yang bisa suka mendampingi. Oke. Kita lihat dulu tayangan yuk, supaya mengenal lebih jauh sosok Aldi ini. Ini dia, Fadli Aldiansyah. Ya. Aldi. Aku bangga loh bisa ketemu dengan kamu. Amin. Lebat banget. Bangga. Bangga juga bisa di sini. Iya. Kan, saya tuh beberapa kali ketemu dengan teman-teman yang kena selibat palsi juga. Iya. Memang kan secara motoriknya tuh terganggu ya. Iya. Tidak bisa berjalan pakai kursi roda. Iya. Tapi kamu bisa sampai berjalan. Tadi juga saya lihat kamu bisa naik tangga. Iya. Turut tangga. Bisa main bola juga. Wah, main bola juga bisa. Jadi giver biasanya. Jadi giver. Bisa untuk Raja Tendi. Kok kamu bisa hebat gitu gimana ceritanya? Iya. Saya mengilip, apa, mengilip, memiliki kemampuan saya. Kenapa orang yang serbatan, yang kurang dari saya bisa. Kenapa aku nggak bisa. Kan gitu. Jadi melihatnya kebawah orang yang lebih kurang dari kamu saja bisa. Bisa. Kenapa saya nggak bisa gitu. Yang kasih semangat siapa? Yang kasih semangat kawan-kawan. Kawan-kawan. Orang tua, mama. Termasuk teman kamu ini. Ali. Iya. Kamu kenal Aldi dari kapan? Kenal Bang Aldi mulai tahun 2014-2015 gitu waktu kuliah di Banda Aceh gitu. Karena kan waktu di Banda Aceh juga sering ada event-event gitu ya. Bang Aldi emang suka ikut event komunitas. Aktif banget ya. Aktif banget ya. Terus ketemu di situ. Betul. Karena dulu juga sering melihat Bang Aldi waktu diantar sama almarhum mamanya gitu. Karena emang setiap event. Setiap event selalu diantar sama mamanya dulu gitu. Saya dengar juga seperti itu. Mama katanya ngeantar kamu pakai motor kemana-mana betul ya? Ya, antar pakai motor ke sekolah. Iya gitu. Karena bawa jalan-jalan makan alat min tengah malam. Gitu. Tengah malam akan di mi Aceh. Enak banget. Enak banget. Enak banget. Enak banget. Aldi. Kalau boleh tahu cita-citanya pengen jadi apa sih? Cita-cita Aldi pengen jadi impirasi semua orang. Abis itu cita-cita Aldi pengen dunia lihat Aldi. Kenapa? Dunia lihat Aldi untuk apa? Untuk menginspirasi semua orang. Menginspirasi semua orang. Nah kata Allah kan terbaik-baik manusia ini. Ya. Baik. Tuh jadi kata Aldi. Kalau saya selamat ya. Kata Aldi katanya dia ingin semua dunia melihat dia supaya bisa memberikan inspirasi. Karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia lain. Keren. Aldi keren. Tapi apa mau nanya? Mau nanya. Kan Aldi diantara sama ibu kemana-mana dulu. Nah ketika almarhumah meninggal dunia. Takut gak? Maksudnya kan gini. Ada banyak orang tua yang mempunyai anak seperti Aldi. Katanya mereka tuh salah satu ketakutannya aja. Takut mereka meninggal. Anaknya bagaimana? Nah saya nanya ke anaknya sekarang. Ketika ditinggal ibu rasanya takut tidak? Eh Allah takut. Takut gak apa gak terurus. Terlantar. Takut terlantar. Takut terlantar. Karena biasanya diurusin sama mama. Takut makan gimana. Bisa menjiang. Bisa menjiang sendiri. Bisa menjiang sendiri. Bisa menjiang sendiri. Bisa menjiang sendiri. Tidak apa-apa. Takut gak bisa apa-apa. Ternyata Allah tetap menjaga. Betul ya? Tidak tetap menjiang sendiri. Sampai sekarang Sampai sekarang Bapak mana Bapak? Bapak ada di rumah Ada di rumah, tapi memang biasanya kemana-mana dengan mama Udah, batuk, batuk Pak Haji Iya, mau minum, mau minum? Mau minum? Emang suka seperti itu? Gak, karena misalnya terlalu lama ngobong Terlalu bersemangat jadi gak usah Gapapa kok, aman, aman Aman, aman, aman Aman, aman, aman Disempat kan? Senanget nyalo, lu 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 lumayan biasa Haman sangat lo Vivi, pernah ketemu sama ini tuh Pak Jokowi Pak Anish, Mas Wedang Pasan Iaga Uno Tiba-tiba jadi Duta di Verveld Sekarang ketemu Raffi Amat dengan Irvan Amat Tapi sebenarnya Bapak Aldi juga dari dulu Kalau misalnya posting di sosial media pasti coba ngetek Raffi juga Nanti aku follow Aldi ya, aku nanti follow Aldi, karena kalo ga ke follow tuh suka ga keterima kan Nanti aku follow Aldi, kalo nge tag aku kasih IG nya apa? Iya, biar pada tau IG nya apa? Gak mau buat konten sama kak Aldi Siap, ayo IG nya apa, IG nya apa? Apa namanya? Aldi DJ bang Aldi Underscore Underscore Aldi pake Y bang Pake Y I Ini Aldi Underscore Pake Y pake Y Pake Y Y Aldi Underscore DJ DJ Kamu sekarang DJ Aldi? Tujuh Tujuh Lapan tujuh DJ tuh DJ gitu Iya betul Pake Y Pake Y Pake Y Bukan Y I bukan Y Y DJ Oh itu Yaaah ini kita follow nih Satu Instagram nih temen temen nih biar pada follow juga Satu Aldi Underscore DJ 87 Berarti tahirin 87 Iya Sama sama aku Wee Kepolo Wee 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 Sama-sama Aldi aku udah follow nih Mereka ya Allah Alhamdulillah Eh Aldi Aku juga seneng Si Awin juga ada temennya gua follow deh Awin ya Wah Awin Underscore Cuip Bentar Itu Dia belum follow anda Gak apa-apa Saya solo Tapi ini banggaan satu juga Gak apa-apa aku follow Kamu Ganti Eh Awin kamu gak follow suara rakyat Soalnya dulu nge-follow gak di-follow back soalnya Sekarang aku follow Kita teman Jadi Dia juga gak di-follow kan Dia juga gak di-follow kan Dia juga gak di-follow Dia juga gak di-follow Tapi Youtube-nya ada Tapi Youtube-nya ada Untuk Ada Sini Kita follow juga temennya Amin Suib Amin Suib Follow Wait 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 Thank you Wait Sebelum lu follow back Lu capture dulu Oh Cia Eh Eh Jangan kan rapi amat Gak di-follow Apalagi seorang gue Gue juga gak bakalan di-follow Berarti nanti Lu capture dulu Lu capture tuh sisa story Eh rapi amat follow gue Gue follow back ya Gitu ya Gak berani Gak berani Eh tapi ini nih Ada tayangan nih Ini momen bahagia Dari Ali Nanti kita liat ya Pokoknya ada momen bahagia Mengaruhkan Sesaat lagi Jangan kemana-mana Tetap DPP For You Pagi